Kereta api menjadi salah satu transportasi andalan bagi para pemudik di Pulau Jawa Untuk itu pihak PT KAI menyiapkan segala fasilitasnya secara matang untuk menyambut para pemudik Termasuk di stasiun Pasar Senen, pihak PT KAI menambahkan kursi tambahan untuk para pemudik menunggu kereta datang Tak hanya itu, fasilitas check-in counter juga semakin diperbanyak sehingga pemudik tak perlu mengantri lama PT KAI juga mengerahkan banyak petugas untuk membantu serta mengawasi para pemudik menuju peron mereka Selain itu, dikerahkan pula banyak porter yang bakal membantu para pemudik dalam mengangkut barang bawaan mereka Sehingga pemudik tidak perlu kewalahan mengangkat sendiri barang bawaannya Nah, di stasiun Pasar Senen sendiri juga telah dilengkapi berbagai fasilitas informasi Yang memudahkan para pemudik untuk mencari informasi tanpa takut kelewatan Mulai dari pengarah suara hingga para pemudik bisa bertanya langsung dengan para petugas di sana Kebetulan aku menggunakan kereta api Tawang Jaya Premium dengan harga ekonomis Namun fasilitas benar-benar diakui eksekutif Di dalamnya tersedia buku panduan keselamatan yang wajib banget dibaca oleh para pemudik Supaya aman selama menjalani perjalanan mudik dari kota Jakarta menuju kota Semarang Tak hanya itu, di dalam gerbong juga disediakan fasilitas televisi supaya pemudik tidak bosan selama perjalanan Ada pula fasilitas kabin yang mampu menampung barang bawaan pemudik Tersedia pula stop kontak, gantungan, serta kresek Barangkali ada pemudik yang ingin muntah dan bisa pula kresek digunakan untuk menampung sampah selama perjalanan di dalam kereta Jadi benar-benar dimanjakan dengan fasilitas kereta di dalamnya Pokoknya aku salut banget dengan langkah PT KAI yang sigap dan siap dalam menyiapkan mudik tahun ini Kita juga bisa memesan tiket 3 bulan sebelum keberangkatan melalui berbagai channel atau menggunakan aplikasi dari PT KAI Nah benar-benar membantukan, ketolong banget buat kita yang merantau di kota jauh dari kampung halaman Terus nanti di dalam kereta kita tidak usah khawatir kegerahan Karena pendingin udara di dalam kereta benar-benar sejuk, adem dan kita akan merasa nyaman sepanjang perjalanan Selain itu kita juga bisa menyewa bantal ataupun selimut yang ditawarkan oleh pramunggari kereta seharga 7.000 rupiah Dan bisa kita gunakan sepanjang perjalanan Yang patut diapresiasi lagi dari fasilitas kereta adalah kamar mandi yang bersih dan nyaman digunakan Ada pula gerbong restorasi untuk kita yang lapar ataupun haus Menunya sangat enak, aneka masakan Nusantara yang cocok banget di lidah kita Nah enaknya lagi pakai kereta untuk mudik adalah bonus pemandangan sepanjang perjalanan Aku bisa melihat hamparan hijau sawah beradu dengan gemericik air yang ditimbulkan dari gelombang pantai di sekitar antara Batang dan Kendal Itulah pengalamanku Mudik Asyik bersama PT Kereta Api Indonesia Dan aku tiba di stasiun Tawang disambut dengan musik-musik khas kota Semarang Terima kasih telah menonton